Intro Anda kembali bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya Tarian tradisional sering disuguhkan dalam setiap pembukaan sebuah acara Salah satunya, tari selamat datang Di Kabupaten Padeklang, Banten Tari selamat datang khas dengan alunan musik tradisional Serta kostum unik yang dipadukan dengan batik khas Padeklang Tari selamat datang merupakan tari pembuka Ataupun penyambutan dalam sebuah kegiatan Di setiap kabupaten atau kota di Banten Masing-masing memiliki tarian tradisional yang disebut tari selamat datang Berikut ini merupakan tari selamat datang khas Kabupaten Padeklang Salah satu sanggar di kota Badak ini, sanggar Reksa Kencana Josep Mahesa, salah satu pelatih sanggar Reksa Kencana mengatakan Yang membedakan tari selamat datang di Padeklang dengan daerah lain Yang ini di bagian pemusiknya Yang menggunakan alat musik tradisional Serta kosem para penarinya yang dipadupadankan dengan batik pandeglang Yang ini di bagian membuat tarian yang biasanya Ini sendiri adalah penyambutan untuk acara Tidak seperti tugas peri Kalian Dan yang kita menyambut Dan kita yang ini juga Selamat menikmati. Taris selamat datang pun tidak sama di setiap sanggar, karena masing-masing punya kreasi taris tersendiri. Jumlah penarinya tidak tentu, bisa 3 hingga 6 orang, sedangkan pemusiknya dibutuhkan 5 orang. Dengan masing-masing alat musik yang berbeda.